Panglima TNI menyatakan warga sipil berpeluang ikut misi perdamaian untuk membantu warga Palestina di Gaza. Kementerian Luar Negeri juga menegaskan harus ada mandat dari PBB. Bukanlah hal yang mudah bagi warga biasa untuk bisa memasuki medan perang demi misi kemanusiaan. Apalagi ke Gaza Palestina yang rakyatnya tengah menghadapi agresi brutal oleh Zionis Israel. Namun bagi Indonesia misi kemanusiaan yang melibatkan sipil dinilai bukan tidak mungkin seperti yang disampaikan oleh Panglima TNI akhir pekan lalu. Juga disana mungkin bisa berkembang tidak hanya pengainan kesehatan, mungkin juga disana butuh pengajar. Makanya kita TNI atau Brigadier Kompositif terdiri dari batalion seni. Jadi nanti akan batalion itu akan rekonstruksi. Rekonstruksi akan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti sekolahan, rumah tinggal, tempat ibadah. Kemudian juga rehabilitasi. Nah untuk rehabilitasi kan butuh personil yang punya kemampuan psikologi untuk trauma healing. Mungkin bisa juga dari sipil yang. Karena disana sekarang sudah ada warga kita 7 orang dari Mersi dan PMI 7 orang. Meski begitu, Kementerian Luar Negeri menyatakan warga sipil yang diterjunkan dalam misi perdamaian harus memiliki mandat dari perserikatan bangsa-bangsa atau PBB. Baru dan hanya akan bisa diterjunkan setelah ada mandat dari PBB khususnya melalui DKP PBB. Hal itu terkait dengan pengketentuan di dalam pihakan PBB itu sendiri. Kementerian Luar Negeri